Halo semuanya, balik lagi bersama saya Eko Bom Di video kali ini aku mau sharing 5 ekstensi Google Chrome yang bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja Ya, kalau kalian kerjaannya online dan setiap hari menggunakan internet dalam pekerja kalian pasti buka browser terus setiap hari entah itu untuk browsing artikel, atau mungkin nyari referensi atau mungkin pekerjaan kalian full itu dikerjakan menggunakan internet jadi kalian menggunakan browser ya Nah, kebanyakan browser yang digunakan sekarang itu adalah Google Chrome Nah, jadi di Google Chrome itu kalau kalian tahu ada yang namanya ekstensi ekstensi itu kayak semacam pluginnya gitu Nah, di sini aku akan sharing 5 plugin atau 5 ekstensi Google Chrome yang aku pakai sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja Apa aja? Yuk kita bahas Oke, sebelumnya aku mau info-in dulu nih kalau nih yang ghoster itu lagi ada diskon paket hosting up to 75% ya, jadi kalian bisa beli paket ya personal ya, paket hosting yang personal di India Ghoster ini untuk mungkin bikin website personal kalian atau mungkin bikin website untuk usaha kalian kalian bisa gunakan hosting di India Ghoster ini karena di sini ada diskon up to 75% dan ini sudah gratis domain juga dan kalau kalian pilih yang paket yang ini, yang paket personal ini ini itu kalian bisa install banyak domain di sini jadi kalian bisa punya lebih dari satu website nah, cara belinya juga gampang banget tinggal di klik aja terus di sini kalian bisa lihat untuk yang paket 3 tahun ya itu diskonnya paling gede ya, 75% jadi tiap bulan itu kalau dihitung ini totalnya 900 ribuan ya jadi kalau dihitung tiap tahun ya tiap tahun itu cuma 300 ribuan dan ini sudah gratis domain juga jadi kalian bisa masukkan nama domain kalian di sini misalkan yokobomdesign.com kayak gini terus kalian cek domain aja dan bisa dilihat di sini harga domainnya jadi 0 ya karena ini gratis domain selama 1 tahun terus kalian bisa klik tambahkan ke card klik lanjutkan kalian bisa lihat di sini total harganya itu 965 ribu plus PPN 10% jadi totalnya sekitar 1 juta 60 ribuan nah, kalian bisa gunakan kode kupon yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon masukkan di sini, klik gunakan dan kalian bisa lihat di sini harganya berkurang ya jadi 955 ribu nah, kalian bisa gunakan kode kupon yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon aku rekomendasiin banget menggunakan yang ghoster ini karena di sini harganya lumayan terjangkau ya kemudian kalian juga akan mendapatkan dukungan teknis ya, di sini itu customer supportnya tersedia 24 jam jadi kalau misalkan kalian ngedit website kemudian mengalami error atau mungkin ada masalah itu kalian bisa konsultasi atau bisa minta bantuan ke CS Nia Gauster nah, ini paling penting, paling aku suka banget lah dukungan teknis dari CS Nia Gauster ini karena aku sering banget juga misalkan pas ngedit website kemudian tiba-tiba error itu aku langsung chat di Nia Gausternya aja dan mereka siap membantu kita nah, jadi itu tadi nanti linknya aku tulis aja di deskripsi di bawah sini kalau kalian mau lihat-lihat paket hosting yang ada di Nia Gauster oke, langsung aja kita mulai jadi untuk menginstall ekstensi di Google Chrome itu kalian tinggal masuk ke webstore-nya Google Chrome ya websitenya ada di chrome.google.com garis miring webstore ini nah, jadi di sini kalian bisa install ekstensi-ekstensi yang tersedia untuk Google Chrome oke, kita mulai aja ekstensi Google Chrome yang pertama yang wajib kalian install itu adalah to do is for Google Chrome ya, tulisannya kayak gini to do is for Chrome jadi ini adalah ekstensi untuk mencatat to do list-list pekerjaan kalian ya, jadi kalau kalian sudah install nanti akan muncul di sini ini, pojok sini icon-nya merah ini dan kalian bisa klik kayak gini nah, nanti akan muncul kayak gini dan di sini kalian bisa menambahkan tas atau list pekerjaan kalian hari ini misalkan kalian bisa menambahkan klik di atas ini nah, kalian bisa misalkan di sini kalian tulis mengerjakan desain website nah, kalian bisa tulis kayak gini terus kalian bisa pilih waktunya hari ini atau mungkin besok atau mungkin minggu depannya nah, kalian bisa simpan di sini nah, kalau misalkan sudah tinggal klik atas kayak gini nah, kalian bisa lanjutkan misalkan nulis lagi list pekerjaan kali ini misalkan bales email klien nah, kalian bisa kayak gini kalian bisa tambahkan deskripsi juga oke, di sini misalkan email Pak Robayt nah, misalkan kayak gini terus kalian bisa klik atas gini nah, kalian jadi ada pengingat gitu jadi, kalau kalian close kayak gini nah, di sini akan ada angkanya ya ini kalau di zoom akan ada angkanya kayak gini nah, kalian bisa klik jadi, kalian bisa ingat pekerjaan apa aja yang harus dikerjakan hari ini nah, kalau sudah misalkan kalian udah ngerjain pekerjaannya desain website kalau udah selesai kalian tinggal klik centang aja kayak gini nah, jadi akan tersisa satu tas lagi nah, ini mempermudah banget untuk mengingat pekerjaan hari ini dan juga kalian bisa dijadwalkan misalkan tiap hari tiap pagi kalian list dulu aja pekerjaan apa aja yang ingin kalian pekerjaan ingin kalian kerjaan hari ini nah, jadi kalian bisa pakai ekstensi to do is for Chrome ini kemudian ekstensi selanjutnya adalah toggle track ya, jadi toggle track ini adalah ekstensi untuk time tracker jadi ini biasanya aku pakai untuk melacak atau mengetrack waktu kerjaan aku jadi pas kalian install nanti akan muncul di sini ekstensinya seperti ini nah, kalian bisa tulis misalkan kalian mau mengerjakan bikin desain branding untuk klien atau misalkan kerjaan apapun lah gitu ya nah, kalian langsung aja track waktu kerja kalian ya, jadi misalkan untuk bikin desain branding klien ini kalian jadwalkan untuk satu jam aja nah, kalian nanti kalau sudah satu jam itu akan ada waktunya di sini dan enaknya di sini itu ada historinya ya, jadi histori semuanya akan terseman di sini jadi kalian bisa kayak tahu story kalian dalam seminggu terakhir itu mengerjain apa aja terus durasinya berapa aja berapa jam sehari kalian kerja itu kalian bisa mengetahui semuanya di sini dan ini sebenarnya ada fitur lebih lengkap lagi kalau kalian klik kayak gini itu kalian bisa menambahkan project ya kayak misalkan kalian dalam minggu ini misalkan mungkin mengerjakan pekerjaan branding untuk klien A nah, kalian klik aja di sini nah, nanti kalian bisa tambahin tag kayak ini kemudian kalian bisa klik down di sini ya, jadi kalian bisa semuanya tuh di track waktu kerja kalian nah, ini untuk membantu banget sih untuk ngetrack waktu kerjaan kita oke, selanjutnya ada ekstensi namanya Grammarly ya, jadi Grammarly ini adalah ekstensi untuk mengecek grammar kalian ya, ini berfungsi banget kalau misalkan kalian bekerja dengan mungkin kalian dapat klien dari luar negeri dan harus menggunakan bahasa Inggris itu kalian bisa mengecek grammarnya dulu ketika misalkan kalian mau bales chat atau bales email itu kalian bisa cek grammarnya dulu melalui ekstensi ini nah, jadi untuk cara gunakan ini juga kalian tinggal klik aja install di sini nanti akan muncul ya, di sini ekstensinya G seperti ini nah, kalian bisa klik new document di sini nah, nanti akan muncul kayak gini dan kalian bisa cek dulu nih misalkan kalian gak yakin dengan kata-kata yang ingin kalian kirim atau ingin membelas email ke klien atau chat ke klien tapi kalian belum yakin apakah grammarnya sudah benar nah, kalian bisa copy paste dulu di sini ya, kayak gini misalkan di sini aku ketik nih I will send the revision today nah, di sini kalau salah si grammarly ini akan memberitahu sendnya ini harusnya menggunakan kata send ini atau bisend kayak gini jadi kita bisa klik kayak gini nah, dia akan otomatis mengkoreksi grammar kita nah, jadi kayak kalau udah bener kayak ini baru kita copy baru kita kirim ke klien nah, ini sebenarnya sangat membantu banget kalau misalkan kalian setiap hari berhubungan dengan mungkin klien yang berbahasa Inggris dan kalian belum yakin dengan grammar kalian wajib banget install namanya grammarly ini lanjut ekstensi berikutnya adalah screencastify ya, jadi ekstensi ini fungsinya adalah untuk merekam layar melalui browser aja jadi kalau kalian sudah install nanti akan muncul ekstensinya di sini dan kalian bisa klik kayak gini jadi kalian bisa langsung rekam layar kalian ya, itu melalui browser aja jadi kalian gak perlu install software lainnya dan ini bisa sampai 5 menit ya, gratis sampai 5 menit dan kalian bisa langsung aja record kayak gini klik tombol record ini, nanti otomatis dia akan merekod layarnya misalkan kayak gini aku record kayak gini dan kita bisa pilih layar yang mana kita mau rekam misalkan yang ini nah, dia nanti akan muncul kayak gini dan dia akan otomatis merekam layar kita kayak gini nah, ini biasanya aku gunain untuk misalkan ngasih feedback ke tim atau misalkan mau rekam layar yang singkat itu biasanya gue langsung pakai screencastify ini dan nanti ketika sudah merekod itu otomatis dia akan ngeling kayak gini dan otomatis dia akan menyimpan ke google drive kita jadi kalian bisa langsung bagikan linknya ya ini bagikan link ini copy share link ini misalkan kalian kirim ke klien kalian atau ke tim kalian itu langsung aja di copy share linknya terus paste terus kirim aja jadi mereka nanti langsung bisa lihat kayak gini dan disini juga bisa kalian edit singkat ya kayak misalkan potong videonya itu bisa langsung menggunakan editor singkat sini dan kalian juga bisa langsung mengganti namanya disini nanti otomatis terganti dan otomatis menyimpan di google drive kalian ini enaknya jadi kalian gak perlu upload terus baru kirim tuh enggak jadi begitu selesai recording si screencastify ini akan otomatis mengupload recording kita ke google drive kita itu enaknya oke ekstensi berikutnya yang terakhir adalah save to pocket ya jadi save to pocket ini adalah ekstensi untuk menyimpan apapun yang kalian temukan di internet fungsinya hampir mirip dengan fitur bookmark yang tersedia di setiap browser cuman bedanya disini tuh user interface nya lebih enak teman-teman jadi kalian bisa install dulu nanti akan muncul icon nya disini ya kayak gini jadi misalkan kalian katakanlah lagi nyari-nyari hosting murah nah terus kalian bisa nemu kalian nemu websitenya negoster kalian mau simpan kalian tinggal klik aja klik disini ya nah dia otomatis akan menyimpan ke pocket nah kalian bisa lihat list yang kalian simpan disini my list ini nah nanti tampilannya akan seperti ini temen-temen jadi ini tuh tampilannya lebih enak daripada fitur bookmark yang tersedia di browser kalian ya jadi disini sudah ada preview nya kayak gini terus juga apa ya user interface nya itu lebih enak dilihat dan disini juga ada filter ya kalian bisa filter berdasarkan artikel berdasarkan video dan kalian bisa menambahkan tag juga disini jadi ini berfungsi banget untuk menyimpan setiap artikel atau setiap apapun yang kalian temukan di internet dan kalian mau baca lagi nanti ya kayak gitu jadi kalian bisa menggunakan ekstensi save to pocket ini oke jadi itu tadi teman-teman ekstensi google chrome yang sering aku pakai dalam bekerja nah kalau kalian punya rekomendasi ekstensi lain di google chrome yang kira-kira bermanfaat untuk produktivitas dalam bekerja kalian bisa share juga di kolom komentar di bawah sini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya yang nonton video ini nah mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di subscribe channel ini sampai jumpa di video selanjutnya saya Okobom terima kasih selamat menikmati selamat menikmati